Oke guys ketemu lagi dengan saya Bang GP di GPTB channel apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk rezekinya amin Oke disini saya mereview yaitu tone control produk saya ini tone control balap versi mono ya ini dengan suplai simetris 12 volt karena untuk karakter balap ini saya pakai IC LM833 produk nasional jadi untuk basnya biar lebih padat dan pulen lagi ya itu terus untuk potensio saya menggunakan potensio produk Aplus ini potensio bagus dan komponen untuk kapasitor pakai MKM terus resistor saya pakai metal film terus ini PCB terbaru dari saya ini untuk versi mononya ini bass middle triple disini volume yang versi stereonya juga sudah ada nah ini nanti teman-teman bisa beli di Shopee itu ya ini untuk versi mono stereo ini menggunakan dua IC yang mono pakai satu IC dia di sini yang stereo potensio ada lima potensio ada lima potensio karena ada balan di sini jadi volume balan triple middle sama bass nih ya ini produk terbaru tahun 2003 nah ini untuk warnanya ungu terus ini untuk input output hubungan untuk pas sablon lupa tidak dikasih tulisan input output disini saya tempelkan untuk pakai kertas tapi ini cukup kuat ya biar teman-teman nanti nggak kebalik untuk cara pemasangnya kalau masang kebalik juga nggak apa-apa sih tapi lebih enaknya saya kasih tulisan untuk bagian output input disini tegangan dan untuk power supply nya juga ada nanti teman-teman nah ini power supply nya ini bisa dibeli juga di Shopee ya ini simetris low noise ini 15 volt masih bisa dipakai disini ini pakai 78 12 dan 79 15 untuk yang tipe ini bisa juga untuk mensuplai yang stereo dua IC gitu ya karena ini saya pakai juga komponen yang bagus untuk IC nya terus elfo nya juga yang bagus di bagian output sudah ada filter kiri-kanan di rail positif dan negatif gitu ya nah di bagian tone control juga ada kapasitor untuk filter tegangan sekarang saya mau mencoba untuk hasil suaranya ini suaranya ini suaranya sama yang mono sama stereo cuma beda beda bedanya juga mono sama stereo tapi untuk komponen sama gitu ya ini langsung saya coba untuk hasil suaranya ini untuk bass middle triple ini posisi minus semua ya saya coba dulu untuk ini tripletnya ini tripletnya nah tripletnya tidak pecah gitu ya terus saya posisikan pada 0db terus ini middle nya ini nah nanti berasa lagi kalau kita style musik dangdut ini untuk bass ini posisi plat posisi plat posisi plat saya ganti untuk musik dangdut ini untuk musik jazz kan tindang dut ya ini pengaruh ini ya dari hp ini 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 Nah ini untuk mikronya ya Saya akan dilakukan musiknya Nah ini middle sangat berasa sekali ya Nah ini guys hasil suaranya Jadi bisa clarity bisa balap untuk karakternya Jadi kalau clarity pada nol di brick-brick ini sudah enak didengar Nah ini hasil suaranya Ini sudah tersedia untuk tone control yang mono Ataupun stereo nanti untuk deskripsinya Untuk link saya tuliskan pada deskripsi ya Link Shopee saya Untuk harga ini Rp45.000 Terus yang stereo Rp90.000 Gitu ya guys Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya